video kali ini kita akan ngasih tips itu pemasangan TBA itu banyak orang yang menganggap sepele namun kalau nanti pemasangan sembarangan itu nanti TBA nya gak maksimal malah nanti boros-boros TBA dengan hasil yang gak maksimal di video kali ini kita akan ngasih tips gimana caranya memasang atau melilikan TBA dengan benar tanpa banyak menggunakan TBA itu sendiri pertama nanti gini TBA kita untuk memutar nanti itu dari pangkal sini memutar ke depan ke ujung seperti ini ke ujung kenapa nanti dari ujung kita kembali lagi ke sini intinya posisi pangkal nanti TBA lebih tebal daripada posisi ujung karena apa waktu kita drat kita putar itu akan mendorong TBA yang ada di ujung ini nanti masuk ke sini kalau yang tebal di sini nanti percuma jadi jadi dratnya akan kita akan kesulitan untuk mengeraskan ya untuk posisi mutar nanti TBA sebelah sini diputar ke sini ujung potongan nanti menghadap ke depan seperti ini kenapa karena masukkan drat nanti akan mendorong ke sini kalau nanti pemasangan TBA salah menghadap ke sini itu akan ikut drat jadi dia akan gulung keluar lagi kalau posisinya ke depan searah kita meng ini ya keraskan untuk drat itu nanti hasilnya bagus jadi posisi posisi TBA tidak akan keluar lagi tip berikutnya usahakan sisakan satu drat di luar itu jangan sampai terkena silitan untuk TBA karena nanti yang awal drat masuk ke sini itu biar ada kuncian di sini kuncian di sini kebanyakan orang yang baru pasang TBA seperti ini ini dipenuhi dipenuhi pas masukkan drat ke sini dia akan kesulitan kalau kesulitan kadang-kadang ini nanti drat akan kalah kalau dipasang sama yang model seperti ini jadi nanti hasilnya tidak lurus bisa miring nanti berakibat ada kebocoran air saat dinyalakan untuk awal pengerasan untuk sambungan seperti ini itu usahakan jangan memakai kunci dulu jadi pakai tangan kita rasakan sudah sesuai drat lurus seperti ini apabila sudah kenceng baru nanti kita pakai kunci dan untuk yang tips terakhir apabila kita sudah selesai ini mentok mentok seperti ini ada baiknya nanti dioles untuk lem terlesi lem pada TPA ini ini untuk apa nanti pompa diodor itu kena panas hujan jadi bisa melindungi TPA itu sendiri terus apa nanti bisa dilepas bisa bro jadi nanti pakai kunci kita ini bisa bisa dilepas jadi bisa dipakai lagi ini anak untuk lapisan pelindung saat hujan dan panas berikut sobat untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat terima terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh